Selamat datang di rumah Rizka, kali ini Rizka mau bikin bekal untuk nanti berbuka puasa. Jadi menu apa yang Rizka akan buat? Kita lihat sama-sama, yuk! Hai, nama saya Rizka Rahmatyana, saat ini saya sibuk berwirausaha di kue pisang. Dan saat ini saya sehari-hari berbisnis ya, pisang ijo, bisa disebut saya adalah Rizka pisang ijo. Dan saya setiap hari bawa anak-anak saya dan repot juga ngurus bayi-bayi saya, dua orang anak yang masih sangat suarita. Kali ini Rizka akan memasak kopior banana ala Rizka. Nah bahannya apa aja sih? Kalau tadi bahannya sudah, apa aja? Sekarang saatnya kita meracik bagaimana cara membuat kopior banana ala Rizka. Pertama kita kupas dulu pisangnya, lalu kita potong-potong, oke? Kalau bisa pisangnya dipotong seperti ini dulu, lalu dipotong kecil-kecil lagi. Karena kita akan masukin semua bahan ke dalam satu adonan. Sudah dipotong kecil-kecil seperti ini, lalu kita masukin ke tempatnya, baru nanti kita aduk dengan bahan-bahan mainnya. Oke. Lalu kita masukkan ini, apa, kelapanya. Tapi kelapanya juga dipotong kecil-kecil ya. Nah kalau sudah selesai dipotong-potong, kita campur di satu dengan banana-nya. Oke, setelah itu, kita lalu masukkan juga soun yang sudah direndam tadi ya, jadi satu. Lalu kita kocok lepas telurnya, kocok lepas. Lalu kasih sedikit garam ya, dan gula pasir. Kemudian ada baking powder, sedikit saja ya. Sedikit saja, kita campur dulu bahannya. Diaduk rata aja, lalu tambahkan sedikit santan. Santan kental ya, kurang lebih 3 sendok makan. Lalu kita aduk kembali, sampai rata. Boleh ditambahkan dengan buah lain, seperti buah nangka, buah apel, atau buah stroberi, seperti selera-selera ibu-ibu yang ada di rumah. Oke, sekarang karena sudah selesai adonannya dibuat, lalu kita akan bungkus ke daun pisang. Kenapa memilih daun pisang? Supaya aromanya lebih wangi. Kita ambil secukupnya, banana-nya. Lalu sebelum ditutup, kita masukkan susu kental manisnya. Di atas. Nah, supaya nggak bocor, bawahnya kita sampul lagi pakai daun yang sama. Yang terakhir, kita strapless. Biar rapi, atasnya boleh dikumpul. Nah, karena kita sudah beres semua nih, buat bahannya sampai jadi dibungkus. Sekarang saatnya kita kukus kuenya. Lalu dikukusnya berapa lama? Kurang lebih 20 menit. Kita masukkan. Selama bulan Ramadan ini, saya sudah harus menyiapkan takjil-takjil dan menu-menu berbuka puasa. Ya, ada untuk menu berbukanya, ada menu makanan berat. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah dan tidak menghalangi kita untuk melakukan kegiatan aktivitas. Jadi, di bulan Ramadan ini yang penuh berkah, banyak sekali hal yang saya lakukan juga untuk berkualitas dengan anak-anak saya. Termasuk memasak, membuatkan menu sarapan pagi untuk si kecil mau sekolah. Juga harus membuat menu-menu untuk berbuka puasa untuk keluarga di rumah. Nah, sudah 20 menit nih kita nunggu kopior banana ala Rizka. Sekarang saatnya kita angkat kopior banana. Alhamdulillah sudah jadi kopior banana ala Rizka yang istimewa, sehat, lezat, dan hemat. Bikin bekal penting juga buat orang puasa. Pertama yang masih beraktifitas di luar rumah saat langsung berbuka tiba. Jadi, terus berbagi resep di Bikin Bekal, yuk. Terima kasih telah menonton!